Khabib beritahu kami bahwa dia kembali 40 milion dolar. Juara kelas ringan UFC itu menolak tawaran uang segunung untuk kembali bertarung di oktagon. Habib sudah pensiun pada Oktober 2020, tetapi sampai sekarang terus beredar rumor bahwa dia bisa kembali bertarung. Baru-baru ini muncul bahwa jagoan asal Dagestan itu akan mentas di UFC 300 pada 13 April mendatang. Isu itu sudah resmi dibanta oleh pelatiha Fiermendes dan Habib sendiri. Faktanya, Presiden UFC, Dana White memang tidak pernah rela Habib pensiun begitu cepat. Dengan usianya masih 32 tahun pada tahun 2020, White menganggap Habib masih bisa menjadi mesin penghasil uang yang hebat untuk organisasinya. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan jika menggelar duel Habib versus Conor McGregor jilid 2. Dan White bahkan pernah tertangkap kamera merayu Habib dengan ucapan itu saat mereka sedang duduk bersama menonton pertarungan. UFC pastinya sudah mencoba menggoda Habib dengan bayaran mahal. Belum lama ini, Daniel Kormir mengungkapkan berapa banyak uang yang ditawarkan UFC, tetapi kemudian ditolak oleh Habib. Habib told us he turned down $40 million. He said $40 million. That dude said $40 million, bro, to come back. Oh, to fight anybody? To fight the UFC? I don't know how many fights he was meeting. I don't know what he meant. But he just said it. He goes, I turned away $40 million, brother. I'm done. I don't know what would prompt him to come back if he turned away that type of money away 2 years ago. Jumlah $40 juta Amerika Serikat setara dengan 624 miliar rupiah. Tawaran $40 juta itu sebetulnya sangat menggoda. Pasalnya, angka itu hampir dua kali lipat dari penghasilan total sang elang selama berkarir di UFC. Dikutip dari MMA Salaris, Habib yang melakoni 13 pertarungan di UFC mengumpulkan bayaran total $21,7 juta Amerika Serikat. Dalam dua pertarungan terakhirnya, Habib mendapatkan bayaran dasar $6 juta Amerika Serikat per duel. Dua laga melawan Dustin Puri dan Justin Gage itu dilakoni Habib dengan kontrak baru di UFC sebelum pensiun. Dengan kabar terbaru ini, keputusan pemilik rekor tak terkalahkan 29-0 itu untuk pensiun tampaknya sudah tidak bisa diubah. Habib memutuskan pensiun untuk mematuhi keinginan ibunya yang ingin dia berhenti setelah sang ayah Abdul Manab Nurmagomedov meninggal dunia. Saya harap percakapan itu suatu hari nanti bisa selesai. Tulis Habib di media sosial saat mengomentari klaim bahwa dia menolak $40 juta untuk membatalkan pensiun. Terima kasih telah menonton!